Intro Ku beri nama pedang ini Naga Puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kakang Kamandano Kau Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku Aku mencintaimu Mesin Maafkan aku Mesin 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 Tutur tinula Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Pra TV Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Yvonne Rose Dan Ellie Ermawati Cerita ini ditulis dan disusun oleh S.T. Jam Teknik dan mentase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP Sutradara EWS Yuwono Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawang Dalam seri yang ke-11 ini Didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga Marlon sebagai Dangdi Eli Panca sebagai Nyirongkot Asdi Suhastra sebagai Empura Nubaya Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa Lili Nur Indasari sebagai Nari Rati Nusri pembawa cerita Selamat Arya Kamandanu sama sekali belum menangkap Apa sebenarnya yang dimaksudkan Dangdi? Dia malah mencurigai anak kepala desa Mangguntur itu Mau berbuat curang Dengan memancingnya datang ke Candi Walandit Dangdi Kau ingin aku pergi ke Candi Walandit Aku bukan orang yang terlalu bodoh untuk bisa kau jebak dengan cara semudah itu Kau mengira aku menjebakmu Kawandanu? Buat apa? Banyak orang yang telah mengenal kelicikanmu Dangdi Dan orang-orang itu telah menyampaikannya padaku Ya terserah Kamandanu Mau percaya atau tidak bukan urusanku Tapi kalau kau ingin tahu tentang diri pacarmu itu Nah sebaiknya kau turuti apa yang kukatakan Pergilah berkuda ke Candi Walandit Kalau aku ingin menemui Nari Rati Aku akan ke Mangguntur Kapan saja aku mau Bukan ke tempat dimana kau pernah akan memperkosa gadis itu Nah Dangdi Apa katamu sekarang? Kasian sekali kau Kamandanu Kasian Arya Kamandanu Ada seekor serigala tidur bersamanya Dan telah menerkam daging pahanya Tapi dia tidak merasa Kasian Apa maksud kata-kata Dangdi itu? Ada seekor serigala telah tidur bersamaku Dan telah menerkam daging pahaku Tapi aku tidak tahu Apa maksudnya? Huh Masa bodoh Orang seperti Dangdi memang banyak akalnya untuk mencelakakan lawannya Kalau tidak waspada Aku bisa terjebak Sampai menjelang senja Arya Kamandanu berada di tepi Padang Ilalang Matahari mulai kemerah-merahan Ketika pemuda itu menyentakan tali kudanya Dan sebentar kemudian Hewan perkasa itu telah berlari bagaikan terbang Aku berkelana Aku berkelana mencari cinta Ke desa-desa yang jauh Akhirnya di Candi Walandit Kupuaskan dahagaku Hmm Apa maksudnya kakang Dewi Pangga menuliskan syair ini? Candi Walandit Apa ada hubungannya dengan kata-kata Dangdi? Malam itu Arya Kamandanu tak bisa tidur Pikirannya terganggu oleh bunyi syair kakaknya Yang ditemukannya di halaman rumahnya Pagi harinya Dia mencoba membicarakan masalah itu Dengan Arya Dewi Pangga Barangkali tertiup angin yang menerpa daun jendela kamarmu kakang Hmm Iya Ini memang syairku Terima kasih Adika Mandanu Syairmu itu bagus? Aneh sekali Bukankah kau tidak menyukai syair? Mengapa tiba-tiba kau memuji syairku? Maaf Kalau kakak yang Dewi Pangga keberatan mendengar pujianku Ada yang ingin kau ketahui tentang syair ini? Ada yang ingin kau ceritakan tentang syair itu? Ah Syair ini tidak istimewa Hanya mengisahkan dua insan yang sedang mabuk asmara Setiap orang mengalaminya Tidak ada yang istimewa Kalau kau mengatakan bagus Barangkali ada alasan tertentu Sudahlah Untuk apa kita bicara soal syair? Syair tidak untuk dibicarakan Tapi untuk dinikmati Kakang Dewi Pangga Kata-katamu terlalu angkuh Seolah-olah kau mampu menelan seluruh isi bumi ini dengan syairmu Adika Mandanu Mungkin kau tidak akan percaya kalau ku katakan Bahwa aku bahkan sanggup menelan matahari dengan baik-baik syairku Memang Sejak peristiwa beberapa waktu yang lalu Yang menyangkut diri Nari Ratih Dua bersaudara itu nampak tidak rukun lagi Hubungan mereka tidak selaras lagi Nyirongkot yang tahu dua momongannya Sering terlibat ketegangan Tak mampu berbuat apa-apa Kecuali mengelus dada Nger Kamandanu Mau kemana? Aku mau pergi, bibi Bibi jaga rumah Jangan kemana-mana dulu sebelum aku kembali Wah, wah, wah Kau semuanya pergi Angger Dewi Pangga sudah sejak pagi tadi Pergi belum kembali Sekarang Angger Kamandanu juga mau pergi Semuanya pada senang pergi Biarlah Biar aku saja yang sudah tua ini di rumah saja Apakah ada hubungannya antara syair yang ditulis Kakang Dewi Pangga? Dengan apa yang dikatakan Dangdi Kuperhatikan akhir-akhir ini Memang dia jarang di rumah Sering pergi Dan tidak meninggalkan pesan apa-apa pada Biarlonkot Aku jadi penasaran Barangkali jawabannya ada di Candi Walandit Aku harus ke sana sekarang juga Masuk dari arah Gapura bagian belakang Hatiku mendadak berdebar-debar Jangan-jangan peristiwa yang bakalku alami Adalah peristiwa yang menyakitkan Persetan Mengapa kau menangis, Rati? Tidak ada yang perlu kau tangisi lagi Tangisku adalah tangis bahagia Kakang Seorang wanita juga akan menangis Kalau hatinya sedang tertimpa kebahagiaan yang tiada tarahnya Coba kau pejamkan matamu barang sejenak Nanti aku jatuh tertidur Kalau kau tidur Aku akan terbaring menunggu di sampingmu Nah Sudah aku pejamkan mataku Sekarang apa yang mau kau lakukan Kakang? Awas, jangan nakal Kalau aku nakal? Aku akan menjerit Tidak ada seorang pun yang akan mendengar kau menjerit Ada Aku yang akan mendengar dia menjerit Oh, Kakang Kamandanu Apa yang kau lakukan di situ? Turunlah Mau apa kau datang kemari, Kamandanu? Mau mendengarkan syair-syairmu tentang wanita? Bedeba Oh, jangan Kakang Jangan bertengkar Kau anak tidak tahu sopan santun Apa kau tidak mempunyai pekerjaan lain selain mengintip orang? Rupanya benar apa yang dikatakan Dangdi Aku telah tinggal serumah dengan seekor serigala Dan sekarang serigala itu sudah menerkam daging pahaku sendiri Kalau aku serigala Maka kau adalah seekor keredai Kau keredai yang paling dungu Bagaimana kau sampai tidak tahu daging pahamu kuterkam? Kakang Dewi Pangga Sekarang baru aku tahu siapa dirimu yang sesungguhnya Berpuluh tahun kita hidup satu atap sebagai saudara Tapi baru sekarang aku melihat Arya Dewi Pangga yang sesungguhnya Pencuri maling Hei, Kamandanu Peliharlah kata-katamu Ini ada seorang wanita Berlakulah sedikit sopan Jangan berpura-pura suci, hai serigala Kedokmu sudah tersingkap Belangmu sudah terungkap Mau apa kau sekarang, ha? Mau mungkir? Tidak aku duga Dengan alasan menolongku Dengan berpura-pura baik padaku Rupanya kau seorang pencuri paling tengik Kamandanu Ingat Aku adalah saudara tuamu Aku tidak punya saudara tua seperti kau Bagus Sekarang kau mau apa? Aku mau ini Ah, jangan Hentikan semua ini Nari Rati Minggirlah kau Tidak Jangan, Kakang Kamandanu Jangan bertengkar dengan saudaramu sendiri Aku tidak mempunyai saudara seekor serigala Minggir Sudahlah, Kakang Akulah yang bersalah Bukan kau yang bersalah, Nari Rati Dia itulah yang menerkamu dari belakang Dia memang licik seperti serigala Aku yang bersalah, Kakang Nari Rati yang bersalah Bukan Kakang Dwi Pangga Kau mau minggir atau tidak, Nari Rati? Minggirlah dan lihatlah Bagaimana pisau ini akan menguliti serigala Jahanam itu? Tidak Minggirlah Tidak Lebih baik bunuhlah aku, Kakang Karena akulah yang bersalah Bunuhlah Nari Rati Nari Rati Kakang Dwi Pangga tidak bersalah Akulah yang bersalah Kalau kau mau membunuhnya Bunuhlah aku lebih dulu Oh Jahanam Semua Jahanam Semua mencuri Mencuri busuk Tidak aku sangka Kalian berdua mengkhianati aku Kalian mencuri busuk Manusia comberan Aku muak melihat kalian Kakang Kakang Dwi Pangga Apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku Aku merasa berdosa pada adikmu, Kakang Kamandano Tenanglah Rati Bukankah ini sudah menjadi tekat kita berdua? Sudahlah Hentikan tangismu Semua ini akan berlalu Berlalu seperti angin yang mengerpa rambutmu ini Arya Kamandano merasa sangat terpukul melihat Nari Rati Yang rupanya sudah terjerat oleh permainan asmara Arya Dwi Pangga kakaknya sendiri Malamnya Dia tidak pulang ke rumahnya Melainkan terus berkuda Dan tak tentu arah dan tujuannya Di suatu saat Ketika bulan mulai tersembul di balik punggung bukit kurawan Arya Kamandano melompat dari atas kudanya Semuanya Jahanam Maya pada ini penuh setan-setan Tak ada yang beres Semuanya palsu Apa gunanya semua ini? Apa artinya semua ini? Kebajikan Kesatriaan Kepahlawanan Pekerti luhur yang diajarkan para dewa Apa artinya? Hai dewa-dewa yang bersemayam di atas langit Turunlah dari atas tahtamu Dan jawablah pertanyaanku ini Apa maksudmu dengan semua ini? Mengapa kau bungkam? Mengapa kau membisu? Ayo jawablah pertanyaan Arya Kamandano Siapa kau? Aku bukan dewa Tapi akulah yang akan menjawab pertanyaanmu itu anak muda Aku tidak membutuhkan kau Aku mau dewa yang datang Anak muda Kau tidak pantas bertanya seperti itu Tidak sopan Bahkan kurang wajar Apa pedulimu? Berani kau membukulku seenak perutmu Mengapa tidak berani? Memukul anak muda seperti kau Sama mudanya dengan menggembuk anjing Sudahlah Tidak ada gunanya kau menyerang Kecuali kau ingin kubuat babak pelur Siapa kau ini? Kau pasti orang jahat Karena kau tidak berani memperlihatkan wajahmu dibalik cadar hitamu itu Ya 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 Mungkin aku jahat Tapi paling tidak Aku bukanlah manusia kelas kambing seperti kau Kau mengenalku? Pemuda seperti kau ini Banyak berceceran di pinggir jalan Pemuda kusut Pemuda berjiwa bekicat Tidak tahan bantingan Kalau aku mempunyai anak seperti kau Sudah aku lempar ke dasar jurang Biar menjadi makanan burung gagak Iya Kau benar Aku memang pemuda berjiwa bekicat Aku pemuda tak berguna Maka lebih baik aku mati saja Bunuhlah aku Bunuhlah aku hai setan malam Rugi tanganku membunuh pemuda seperti kau Lebih baik membunuh sekor babi hutan Bisa dipanggang untuk makan malam Hei Mau kemana kau? Aku tak ada waktu bicara dengan orang seperti kau Tapi sebelum pergi Ingin ku nasihatkan padamu Jadilah pemuda yang tegar penuh semangat Kau tidak bisa merengek pada siapapun untuk memperbaiki nasibmu Juga tidak bisa menyalahkan keadaan Apalagi memaki-maki dewa yang menguasai jagad raya ini Nah ingat-ingatlah kata-kataku ini Hawa nafsumu jangan sampai memperok-perandakan akal sehatmu Buru-buru dia menata kembali pikirannya yang sedang kalut Sebelum kemudian melompat ke atas kuda dan pulang ke rumahnya Kawan perempuan Kau bisu sekarang? Tidak ayah Kawan laki-laki Mukamu kuyuh Rambutmu acak-acakan Pakaianmu kumal Kau ini anak manusia atau anak demit? Hah? Duduk Ya ayah Kamandanu dan kau Dwi Pangga Eh iya Kalian berdua ini seperti anak-anak setan Kalian telah membuat aku malu Kalian telah mencembarkan nama baikku Nama baik Hanggareksa Ayahmu Baru saja aku masuk perbatasan kurawan Dan orang-orang sudah menyambutku dengan omong-omongan yang menyakitkan telingaku Dwi Pangga Apa yang telah kau lakukan dengan Tarawati? Anak gadiski dipangkaradasah Hah? Jawab Kau mempunyai lidah untuk menjawab Dwi Pangga Hah? Maafkan saya ayah Saya mengaku bersalah Daniko Kamandanu Dulu kau pendiam Kau penurut Dan aku bangga karena kupikir kau mewarisi darah seorang pu Kau punya bakat mencipta barang-barang pusaka Tapi sekarang aku kecewa Kau sudah terjerumus bermain perempuan seperti kakakmu itu Apa yang kau lakukan terhadap anak gadis Rakyatworo? Dan apa yang kau lakukan terhadap Dangdi? Anak kepala desa Manguntur itu Ayo jawab Ayo jawab Pertanyaan empu hangga reksa ayahnya Dalam hati dia bimbang Jawaban apa yang harus diberikan Nah Para pendengar sekalian Silahkan mengikuti kelanjutan kisah ini Dalam seri berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.